Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbo Karno Tulur Oke pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Tutorial bagaimana Cara menyambung mixer Equalizer Crossover Lalu ke Power Video ini Merupakan video request Dari mas Anto Jadi Minta dibuatkan tutorial Cara penyambungannya Oke simak baik-baik Video ini Jangan di skip kalau bisa Jadi kalau ada pertanyaan Itu Mungkin Sudah ada di video ini Jadi Mungkin sudah ada di video ini Jangan ditanyakan lagi lor Sering seperti itu Saya jawab lagi Saya jawab lagi Untuk yang Belum Subscribe Mohon dibantu Untuk subscribe-nya Subscribe ke Channel Kumbo Karno Untuk yang sudah Subscribe Tidak usah dipencet lagi lor Oke Langsung aja Akan saya Berikan tutorialnya Kita mulai dari Mixer ya Oke Untuk mixer Untuk mixer Mixer kita dapatkan Main out Disini ada Main out LR Dan disini untuk Mempermudah Atau memperjelas Biar tidak bingung Yang melihat video Disini juga saya kasih tanda LR ya Oke Kita masukkan R Lalu yang L Oke Dari Mixer Dari mixer Oke Ini dari Kabel dari main output Main output mixer Kita masukkan ke Input Ya Disini ada input Input Ini output Output Input channel 1 Input channel 2 Oke Untuk yang R Untuk yang R Akan saya masukkan ke Channel yang Nomor 2 Oke Seperti ini Masuk ke channel Input Channel 2 Lalu yang L Ya Yang L Masuk ke input Channel 1 Seperti ini Lalu untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Dari Equalizer Menuju ke Crossover Dari equalizer Menuju Crossover Oke Kita hubungkan Disini Untuk jacknya Menggunakan Cannon ya Ya Seperti ini Jacknya Jadi Disini Yang cowoknya Disini Yang Ceweknya Seperti ini Oke Disini Juga saya kasih Tanda Yang L Kita masukkan Ke L Oke Lalu yang R Untuk yang R Kita masuk ke Output L R Lalu kita hubungkan Yang Ini yang R ya Kita hubungkan ke Input Crossover Oke Saya besarkan dulu Kita masukkan ke Input Crossover Disini Oke Seperti ini Lalu Untuk yang Channel L Kita masukkan ke Input Channel L Oke Setelah itu Baru kita Menghubungkan Crossover Ke Power Oke Dari Crossover Ke Power Oke Disini Saya akan Menggunakan Dua Power Saya menggunakan Dua Power Untuk prakteknya Bisa Untuk Tiga Power Karena Crossover Disini Ada High Mid Low Dan Satu Subover Jadi bisa Menggunakan Empat Power Oke Untuk Ke Power Tinggal kita Pilih Kita mau Pasang di High Atau Mid Atau Low Kalau Power Kita Cuman Dua Biasanya Biasanya Kita Pasang Di High Di High Di High High Channel R High Channel L Oke Seperti ini Lalu Kita Masukkan Ke Input Yang ini Kita Masukkan Ke Input Power Oke Output Dari Output Dari Crossover Ya Yang High Tadi Kita Masukkan Ke Power Ampli Power Amplifier Jadi Saya Contohkan Disini Yang Atas Untuk High Yang Bawah Untuk Low Tinggal Kita Masukkan Saja Disini Untuk Channel Kanan Ini Yang R Untuk Channel Kanan Right R Kita Masukkan Ke Sini L Untuk Channel L Atau Left Kita Masukkan Disini Kita Masukkan Disini Untuk Selanjutnya Untuk Power Low Untuk Power Low Ya Untuk Power Low Kita Masukkan Disini Dulu Ya Kita Ambil Yang Low Kita Ambil Yang Low Channel R Saya Masukkan Disini L L L Yang Channel L Saya Masukkan Di Low Bagian L Oke Seperti Ini Untuk Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Lagi Ke Power Ini Tadi Yang Bawah Saya Umpak Makan Untuk Low Seperti Ini Yang R Masuk Channel Sini Lalu Ini Yang L Masuk Ke Channel Sini Oke Jika Kita Menggunakan Tiga Power Untuk Yang Mid Masih Kosong Disini Untuk Mid Masih Kosong Bisa Kita Tambah Power Lagi Dan Disini Juga Ada Subover Bisa Kita Kasih Power Lagi Ya Saya Kira Jelas Seperti Itu Ya Urutannya Jadi Akan Saya Ulangi Lagi Dari Main Out Main Out Mixer Menuju Ke Input Menuju Ke Input Equalizer Equalizer Input Ini Input Ini Input Lalu Dari Equalizer Output Output Ini Ya Output Ini Masuk Ke Input Crossover Jadi Output Ini Masuk Ke Input Crossover Ya Sini Dari Crossover Tinggal Kita Bagi Ke Power Kita Mau Menggunakan Dua Power Kita Ambil Yang High Sama Low Bisa Ya Atau Kita Gunakan Tiga Mid High Low Udah Tinggal Kita Bagi Masukkan Ke Power Masing Masing Ya Seperti Itu Ya Saya Kira Cukup Jelas Untuk Penyambungannya Kalau Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Atau Dilihat Lagi Videonya Secara Teliti Oke Lor Saya Kira Cukup Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Lor Terima Sampai 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 Sampai